Saudara, penertiban pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin sore diwarnai kericuhan. Belasan petugas Satpol PP terlibat keributan dengan sejumlah pedagang kaki lima yang memprotes larangan berjualan. Keributan antara sejumlah pedagang kaki lima melawan belasan anggota Satpol PP ini terjadi saat penertiban PKL di kawasan Taman Pancasila, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin sore. Kedua kubu terlibat adu mulut serta saling dorong dan tarik-menarik. Nyaris saja keduanya terlibat baku hantam jika tidak segera dilerai oleh personel Polres Tegal, Kota. Kericuhan bermula saat para PKL mempertanyakan larangan berjualan di kawasan Taman Pancasila. Para PKL menilai Satpol PP mengingkari surat pernyataan yang telah ditandatangani bersama yang isinya mengizinkan PKL berjualan di trotoar asalkan lapak tidak lebih dari 3 meter. Namun saat ditunjukkan surat pernyataan itu malah dibantah oleh Satpol PP sehingga memicu kericuhan. Kepala Satpol PP Kota Tegal menyatakan pihaknya hanya menegakkan peraturan Wali Kota Tegal nomor 1 tahun 2022 soal larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan kawasan Taman Pancasila. Di kawasan Pancasila ini ya sesuai perawal tersebut tidak diperkenalkan adanya aktivitas perjualan dari masyarakat ya. Sama di tempat pasung seperti petual dan bahu jalan. Jangan semena-mena, mong kita jualan juga bersih. Jualan kita mulai setengah 5 pak, setengah 5 sore apa itu mengganggu. Tidak dari pagi loh pak, setengah 5 sore jam 10 aja udah bersih lagi. Pedagang Kaki Lima mendesak Pemkot menyediakan lahan untuk berjualan karena sudah berpuluh tahun mencari nafkah di kawasan Taman Pancasila. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Terima kasih.